lanjut 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 eh gua nggak usah pakai muka nggak apa-apa ya 've Song Oke ini yang datang nih ates thank you udah datang di live stadeng biasa banget IG yoi ini perdana ini Marvel base ada live ig ini 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 udah ada lagi nih perdana nih Oke oke thank you thank you udah mulai join thank you banget udah mulai waktunya buat ya udahlah kita live stream soal superman away home nih oke yoi guys oke oke masih bertambah oke langsung dah langsung dah oke oke wait wait aduh oke ini ini trailer kedua superman away home nih waduh ini masih gimana ya kemarin tanggal berapa tuh perdana dia tuh rilis tanggal berapa aduh lupakan tanggal 16-16 hari Rabu hari Rabu tanggal 16 hari Rabu Oke 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 eh 17-17 Indonesia ya otak 17 Oh ya otak belas setengah sembilan pagi bener-bener bener-bener oke 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 eh bener-bener itu 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 ini 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 gua bingung kenapa kok apa ya hanya trailer doang juasnya cuma tiga menit itu sampai ada transkoferensi apa itu masuk nah ini makanya kayak trailer spaderman away itu satu-satunya film yang satu-satunya film yang trailer tuh berasa film gitu ada premiernya saking lamanya rilis itu kita mikir jangan-jangan trailernya nih rilis setelah filmnya udah rilis baru trailer gitu nah itu 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 masalahnya aduh ini apa hype-nya tinggi banget gitu ya aduh aduh ini apa sih jadi ini ya apa gua lihat ya oke lah ada transkoferensi apa mungkin aja apa gitu cuman trailernya cuman 3 menit tapi ini kan sempat diri sama Sony kan apa reaksi-reaksi pada fans gila kalau itu sampai hai banget ada sampai teriak atau sampai gimana wah gila sih gila soalnya kenapa ya mungkin karena spider-man sendiri itu memang udah karakter salah satu karakter Marvel yang gede banget yang sangat terkenal banget lah istilahnya dia tanpa masuk MCU aja udah orang-orang itu sudah pasti tahu makanya hype-nya tuh gede banget nah bener-bener ditambah lagi ini no way home ini bukan soalnya biasa mereka ini ada fanservice yang dimana toby sama Andrew akan muncul filmnya yang aktual terlalu itu balik lagi Pak ini ini udah mengundang sekali kita sangat-sangat mengundang bahkan sampai ada yang yang ini loh yang berantem gitu antara kubu yang percaya dengan adanya toby dan Andrew kembali sama kubu yang tidak percaya gitu yang skeptis sebenarnya kayak apa ya ya sebenarnya sebenarnya tuh kayak mikir juga mungkin ini salah satu strategi Sony gitu biar hype-nya semakin tinggi orang-orang semakin menunggu juga jadi istilahnya makin cuman nah itu ini Sony marketingnya sangat mulus Pak itu makanya gini-gini ya apa setelah gua ngeliat yang Venom kemarin jujur itu etnis bagus-bagus banget mereka berarti menguai kata-kata kota tapi di sini smartman away home gua mau mereka tuh nggak ada yang gila penyakitnya MC udah dulu tuh apa selalu ada memes language-language ke Amerika bodoh lah gue sampai apa sih ini katanya bakal jadi film yang film Spiderman yang serius gitu daripada siang sebelum-sebelumnya soalnya katanya di sini katanya di sini tuh strangenya Peter tuh bener-bener kerasa gimana karena dia itu mungkin tidak bisa melamatkan beberapa orang yang dia sayangilah dihidupnya gitu makanya ini bakalan jadi apa ya event paling menyedihkan lah untuk Spiderman versi Tom Holland Tom Holland nah sip bener-bener kena gini yang gua repen di emisi itu adalah itu Spiderman nya itu itu harus bisa apa ya membawa filmnya tuh memang karena ini storyline Spiderman itu sebenarnya dark sepertinya dark banget loh kalau makanya kalau kita lihat di tobe sama Andrew itu sangat kelam sangat kelam sekali makanya bener-bener bener-bener makanya Tom Holland ini gua ngeliat kok homecoming favorit buku bawahnya happy-happy mulu nih kayaknya sekarang iya 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 banget kayak gua ngerasa dia tuh itu salah satunya Spiderman yang kok kagak struggle-struggle banget gitu hidupnya kok masih lurus aja gitu loh walaupun di komik kan memang Uncle Uncle Ben kan meninggal cuman kan di versi MCU sendiri kan tidak dijelaskan si Uncle Ben ini kayak sepert apakah dia meninggal apakah dia kemarah kan nggak dijeritain ya jadi kayak kita ngeliatnya tuh sekitarnya tuh ya ya happy-happy aja maksudnya ya oke-oke aja gitu dengan hidupnya ya kan nah katanya baru di film ini dia akan merasakan dengan struggle yang sangat-sangat luar biasa gitu ya sih bener-bener bener-bener ya bener gua gua ngeliat di trailer itu itu udah memperlihatkan struggle-nya Peter tuh udah emosional banget sih bagus-bagus-bagus-bagus gua suka tuh bener-bener ini sih tapi ini ada ini ya sebenernya kalau kita baca soal Sinister Six ya mereka akan mengangkat event Sinister Six yang seharusnya itu akan muncul lagi DMC Spider-Man 2 sebenernya sih sayang banget aku gue nggak dimunculin gua ah dibakali dibeli sama Disney bodoh lah sebenernya kalau itu Spani Andrew lebih-lebih lebih bagus sebelumnya kalau gue lihat sih Hai iya maju sebenernya itu aslinya yang mau masuk ke MC itu Spider-Man toby e-class of Spider-Man toby andrew sorry sorry oh gitu iya dulu-dulu ada wacana kayak gitu cuman karena memang ada masalah antara sutradara dan andrewnya sendiri jadinya kan Spiderman 3 kan batal amazing Spiderman 3 batal akhirnya ya kayak rencana-rencana itu semua batang gagal lah ya gagal lah aduh wah sayang banget sih aduh itu itu apa ya keseimbang karena itu dan juga Sony ini gebleknya di Spiderman 2 itu Mary Jane-nya dihapusinnya sih dihapus padahal di ending tuh udah jelas-jelas itu selesai ada MJ yang akan muncul buat Easter Egg ke Spiderman ketiga tapi ya udahlah Sony dihapus dihapus kampret lah sayang banget ya ya oke 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 nah ini juga ini yang banyak penonton yang memanfaatkan para fans itu yang mengatakan bahwa ini apa namanya untuk siang andrew Carver yang ngomong biar nggak akan muncul hanya segera Photoshop itu kenapa rapatnya udah tahu nih nggak mungkin nggak mungkin apa ya nyangkal banget kelihatan nyangkal tuh iya kayak lu ngomong kagak dibayar lu memang sudah seharusnya dirahasiakan gitu loh gue memang tidak bisa diungkapkan gitu makanya dia ya apalagi yang bisa diomongin paling ya nyangkal 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 itu walaupun pada akhirnya ketahuan juga bener-bener ketahuan-ketahuan ketahuan-ketahuan sekali tuh ketahuan itu sebenernya tapi ketahuan itu nggak nggak secara blak-blak kan ya tapi yang ketahuan tuh beberapa ya ketahuan yang mana Andrew ketahuan sama Tobi itu ketahuan di trailer sempat ga ya gua agak lupa sih dia itu ketahuan mungkin di foto-foto olik gitu ya yang BTS foto-foto BTS yang beragangnya eh warna biru itu Mungkin kan pertama fans ngomongnya ya bluestream fans kan banyak yang ngomong kayak ah ini editan ini tuh kayaknya BTS foto lama tapi digabungin gitu ya sedangkan namanya Ali kan memang tidak bisa dipercayai lah ya kebenarannya tapi setelah trailer berilis terus dicocokkan dengan foto liknya setnya sama setnya sama ya sama kayak lu mau mengelak gimana lagi gitu sudah terbukti udah nggak bisa lagi untuk untuk mengelak gitu jadi kalau gue sendiri sih rasanya udah udah fix lah mereka tuh udah pasti ada walaupun disembunyi-sembunyikan tapi pasti udah pasti ada sudah pasti ada ya bener-bener bener-bener nah ini Kak Iro ngomong nih ingat aku sangat panik berbohong hahaha bener-bener saya tujuh tuh saya tujuh hahaha bener banget dibayar loh dibayar kalau misalnya kalian mau ngomong-ngomong apa tulis ya di kolom komentar gitu jadinya ada fitunya tulis 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 karena kita juga mau ngomong sama kalian juga nih nah bener banget Oke lanjut-lanjut jadi untuk trailer kedua yang kemarin itu menurut gue terlalu ngelik sih itu terlalu ngelik sih itu itu mah udah bocor banget itu bocor sebocor-bocornya apalagi editornya ya udah lah semua lah apalagi foto yang yang dua terakhir itu yang fotonya yang fotonya kliknya John kampea yang bener-bener itu masih CGI kasar itu bener-bener Wah udah sih ini fix ini fix itu 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 terlalu ngelik sih itu setnya udah ketahuan Andrew udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi dah 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 bongkang ya udah hahaha aduh tapi terus kemarin kenapa Andrew aja diserang ya gimana gimana kenapa eh gini gua akhirnya sini kalau ko para reporter kenapa yang yang diserang pertanyaan dia akan muncul nyoyong karena macam-macam si Andrew koto B nggak ada kasus ya Hai kalau itu gimana ya gimana ya gue bingung soalnya jadi karena kalau secara sepanjang lama sih tobe yang kita tunggu memang sih tobe tapi tobe kenapa nggak di itu diincer kenapa si Andrew doang ya itu gua bingung sih sumpah bingung banget sih kok tobe enggak aneh sih itu yang maksudnya nih diincer sama siapa nih diincer sama siapa nih diincer sama siapa nih diincer sama media jadi media kan ngincer si Andrew tobe nya kok nggak kok nggak itu enggak di ngata kasus gitu kalau tobe itu setahu gua tuh dia udah lama kayaknya nggak nggak ini ya maksudnya kayak main film atau gimana gitu jadi memang dia tuh jarang keluar-keluar emang apa kayak Papa Razikun jarang menangkap dia gitu kayaknya kalau kalau Andrew memang akhir-akhir ini dia juga ada film baru jadi memang kebetulan dia lagi dipanggil talkshow-talkshow jadi pasti dia bakal ditanya salah no way home gitu makanya yang apa sih Andrew emang sayang apa kasihan lu kasihan orang udah capek tanya-tanya no you no mulu muka udah capek aduh berat banget sih bener banget tapi at least ya ini mengguna banget sih karena gini banyak orang juga enggak suka dengan Tom Holland sih juga aja banyak-banyak orang yang ngomong karena karena kanakan-kan dan enggak sesuai dengan yang sesuai apa enggak 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 bisa mengalahkan si toby sama Andrew dalam segi cerita gitu makanya ceritanya sangat ringan sekali itu om kami gua temen banget juga ceritanya masih masih apa ya masih bocah-bocah banget ya dia masih kelas 1 SMA kan ya di itu ceritanya kan Freshman ya diomkong masih 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 kecil ya makanya mungkin mungkin dia lebih ya mungkin bisa dibilang lebih karena karena kan lah gitu dan karena dia belum struggling makanya kita belum pernah lihat dia kayak pendewasanya dia seperti apa kita belum pernah lihat belum iya sih kayaknya sih kayaknya gitu sih bener-bener makanya situ kan kalau Tom Holland tuh mukanya babyface banget sih makanya gua 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 nggak 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 bisa apa ya ini kayaknya bahkan bakal flopen beneran kan homecoming flop bodoh lah homecoming tuh apa coba itu far from home mulai bagus itu mulai bagus banget udah protesnya udah mulai main makanya gini delernya spesiva from home menurut gua tuh sangat bagus karena apa detail itu kan kita kayak dibawa-bawa soalnya misterio ini bukan sebagai villain dia sebagai aliansi disitu Iya itu protesnya disitu ya bener plot twist ini ini bagus ini enggak enggak jauh nifil oh bagus di filmnya perkhianat misterio bagus eh di sini away home tiga menit Story lainnya juga diri film bodoh lah tinggal nunggu-nunggu ini masih masih rancu sih sebenarnya bakal apa yang terjadi di away home masih kayak bingung juga sebenarnya sih belum ada ada beberapa yang belum review lah kayak apa namanya contoh hobgoblin belum keluar katanya sih hobgoblin si net itu belum keluar tuh hobgoblinnya masih dirahasiakan Venomnya juga belum ada konfliknya juga belum tahu nih kita nih apa konfliknya nih soalnya kayak dokter stren sama si Peter Parker nih kayak punya punya tujuan yang beda gitu kayak waktu dia rebutan ada sin rebutan kip itu kan iya hahaha Nah itu itu kayak ada apa gitu kok sampai kejar-kejaran gitu loh apa beda-beda pendapat atau gimana nah itu masih belum belum ngerti nih kemana dia iya sih bener-bener itu masih 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 kita enggak tahu permasalahannya si posibit itu ngerebut si kip itu buat apa kita nggak tahu ya dan kip itu apa kita juga belum tahu bener-bener 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 belum tahu tapi at least di sini katanya juga ada yang ngomong mevisto akan muncul mevisto gua gua langsung mevisto kan nggak menjauh banget lebih dari itu dari mana gue lagi-gul lagi ketanya sih enggak salah papa nggak ada-ngada kemenu mevisto apa yang terlalu jauh terkepikiran mevisto kok gini terlalu haji layar namanya fans manapol ya tapi yang keren di situ ada berapa film yang armornya tuh upgrade gitu Hai armornya upgrade film dokong goblink doang ya dokong itu dia upgrade di trailer satu dia tentaklenya kan masih sama seperti yang di Spider-Man 2 kan nah di trailer 2 kemarin itu kemarin itu tentaklenya udah ada nanoteknya nanoteknya Oh warnanya merah iya 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 jadi kalau spekulasi dari Ya fans fans dan rumor-rumor diluar sana sih katanya katanya tentaklenya itu menyerap 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 suit suit nanoteknya Sisi Peter Parker kayak pemulan gitu gitu Oh iya sempat ada iya tetap sempat ngirap itu ya bener-bener gue pas nonton laras 1-2 kulit gue lihat tentaklnya tuh beda gitu soalnya yang pertama itu tentaklnya aku cuma ya plain besi aja gitu loh pas roller gua kok warnanya merah gitu makanya bukan terus juga waktu pergantian ke warna merah itu efeknya kayak nanoteknya Tony Stark gitu makanya gue kayak wah ini kayaknya mungkin di upgrade bisa menyerap kekuatannya kekuatan lagi suitnya ini si Spider-Man mungkin ya oh iya bisa jadi karena gini memang juga gue juga lihat ketika di internet itu kayaknya ya nanotek itu sudah sebenarnya itu sudah ada di jamannya Spider-Man 2 sebenarnya kalau kita lihat karena kalau kalau gue sambungkan dengan situ tuh kayaknya Tony Stark dari universinya toby megawai itu udah ada sebenarnya jadi kalau di Spider-Man 2 kan si Doc Octor mendapatkan dana bantuan untuk membuat itu tentaknya dari oscorp kan oscorp nya di Osborn Knight nah itu kayaknya disini baru di reveal kayaknya bukan cuman dari oscorp doang tapi juga di Star Industries kayaknya juga gitu sih Star Industries versinya si toby konservasi toby itu kayaknya itu gue gue langsung banding-bandingin nih mulai nih mulai berteori nirliarnya mulai nih mulai nih mulai nih mulai nih mulai nih mulai nih yang ngerinis Spider-Man ya diisi ada tulisan Marvel Studios di belakangnya ada Goku disini maka kok Goku masukin aja ada Shrek adalah multiverse gak sampai segitu juga nging kesel gue nangis gue liat foto-foto itu gara-gara ngaket kayak gara-ngaket kayak gara-ngaket kayak gara-ngaket kayak gara-ngaket kayak gara-ngaket lalu-lalu Dayo tapi ya memang ini apa apa ya gua gak sabar banget sih ngeliat apa feelingnya itu bagaimana bagaimana konfliknya apa cuma fanservice doang atau ceritanya jantar tapi cuman mereka hanya meningkatkan fanservice-nya doang tuh gua kecewa sih karena yang kita butuhkan maksudnya enggak cuma fanservice juga cerita yang bagus tuh jadi ya gua mau tahu sih itu Oh gitu kemarin juga ada rumor katanya bakal ada scene yang scene-scene gong yang bikin film ini tuh kayak apa ya kayak 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 hype-nya semakin besar gitu kan waktu trailer bukan ada scene dimana MJ jatuh kan ha ha terus dia diraih sama tangan apa maksudnya tangan si spidey ini nah tangannya si spidey ini kok beda sama yang suitnya yang dipakai Tom Holland gitu malah lebih mirip sama suitnya si Andrew Andrew iya si Andrew makanya ini bakal jadi callback karena dulu si spidey Andrew gagal menyelamatkan Gwen sekarang dia enggak mau gagal menyelamatkan MJ gitu jadi kayak dramatis banget itu kalau beneran terjadi lagi kayak wah gila sih wah oke oke kayak callback itu haha bener-bener Marvel Best ID kan pernah ini ya pernah pernah banding-bandingin ya apa antarasi sih itu ya di story-nya ya ada bener-bener 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 gue sempat gue sempat gini Oh jadi scene itu yang di ending tuh MJ jatuh ya Enggulnya sama sih kayak si Gwen mau mati itu sama enggak enggak iya sama banget sama banget itu sama-sama persis bener-bener jadi si Andrew nyelamat MJ si Tobin nyelamat si net nah nanti ibadah kata-kata kayak herinya di MCU bener-bener bener jadi kayak si toby ini kan dulu gagal kami amatkan si Harry karena dia mati waktu lawan Sandman jadi sih kayak disini kayak eno-venom gape eh Venom sorry si Om Venom nah terus mungkin disini kayak dia inget Wah jangan sampai nih bocah juga mengalami apa yang gua alami gitu bener-bener ini bakalan nari scene yang luar biasa sih menarik sih menarik sekali bener banget karena gini gua harap ini Sony kan sama apalagi kita bercokan MCU kan sangat memenuhi permintaan para fans nah bener-bener sebenarnya ini kan muncul di awal hanya akan teori para fans MCU belum punya storyline apa-apa buat ini jadi bener-bener tolong dong MCU spider-first aduh please dong aduh jangan-jangan filmin doang dong aduh ada satu lagi jadi jadi trailer yang versi Brazil itu ada si lizardnya ini kayak terlihat di lihat di tandang jatuh-jatuh itu tetep pendang atau juga pokoknya kayak diserang lah sama seorang tapi kagak ada siapa-siapa makanya kayak ah siapa ini yang nendangin editnya aduh ini CGI ini apa buat para editor yang ngomong kalau kalian ngomong-ngomong ini lepnya ini ya ya lu ngeditnya geblek banget lu 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 nggak bisa bohongi para netizen Pak ya kita bisa apalagi fans berat ya udah taulah gitu-gitulah cepet Pak sekarang ininya udah di take down apanya trailer yang versi Brazil diditek down itu yang iya udah diditek down sound kayaknya udah di edit dia di tulang gitu makanya wap mencurigakan banget berarti udah ya fix lah bakal ada spider-nya udah banyak udah banyak yang download lu mau ngelak apa-apa lu cuma-cuma aduh ampun ampun cuma bro netizen tuh udah cepet kalau oh ya kemarin juga Sony Indonesia sempat-sempat blunder dia sempat blunder dia kayak jadi trailer itu kan harusnya jadwalnya rilisnya itu rilisnya itu jam 8 kan ya tapi dia jam setengah 8 udah upload ohüssel ini Max telefon belum jaman tapi nggak udah ngepload ya ini makanya kayak orang-orang pada masih pada nunggit gue udah nonton duluan ya udah oh iya kalau nggak saya yang pertama nge-share tuh di sosial media ya kan kita soal Indonesia mungkin nggak banyak orang follow tapi yang pertama kali nge-share tuh keramex keramex sampai pasat-pasat nge-upload di IG ini apa nih gua pilih cuman gua cuman TV spot telurnya lu setengah lapan bangke kayak langsung kaget gitu apa nih kagak ada hujan kagak ada bledek bledek langsung dirilis aja kagak permisi-misi bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus-bagus memang kalau memang kalau apa istilahnya pemain yang sangat-sangat menjadi gom di film jangan diri ke di trailer sih mungkin dita saja memang udah pilihan yang tepat dikasihin lah ya bener-bener tepat banget Oh iya bener-bener jangan-jangan di reveal dululah nah makanya MC itu penyakit-penyakitnya kalau mereka ada list trailer itu ada-ada suatu hal yang harus dikejutkan yang jadi kejutan malah di reveal contoh deh Captain America Civil War dari kedua spadermennya sih isi Tom Holland pertama kali muncul pinter tuh pinter banget Sony geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble-geble satu karakter yang paling penting banget gitu yang istilahnya jadi gong di film lah ya film lah ya tapi udah krisis duluan aduh game ini ini makanya gua nggak jatuh nih kalau-kalau sebenarnya kalau film tuh kalau sementer itu ya karena kalau semua itu kalau nggak ada si Tom Holland di tele itu pas di film film ada nyebut on me on me sampai lagi kembali menpa itu aduh gameplay gameplay kesel makanya itu gue takutkan situ situ waduh tak udah aduh makanya kok di link lain bersebar dari Daniel apik itu kan yang ngomong di ending bakal ada video unit some help Oh enggak ada ini diganti udah bersama editornya bagus udah udah diganti udah diganti Oh ya kalian juga trailer trailer spedemen umum ini punya lima versi 5 versi what ya ada lima versi ada lima versi tapi lima versi tapi kita nggak tahu nih bakal di realis semua atau enggak gitu ini ini berita dari ini sih Daniel RPG kalau nggak salah jadi dan salah satu trailer spedemen umum dua ini ada yang ada yang me-reveal si Matt Murdoch derdive dia jadi pengacaranya peterpaskan Oh ya dan kayaknya sih bakal ada ada ya trailer lagi sebelum filmnya rilis mungkin seminggu sebelum 跳 lagi kayak fan Final controller pertemuan agak gitu wikwwt wogTew file lagi Central lagi mas attack pingin peline pigtori pindu dilewore nanti lagi tanggung aduh Catu jangan 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 jangkut Label dan sampai kedua punno cukup tuh cukup jangan sampaickenag lah kalau ada nanti kalau ada nanti ya final trailer No way official nggak usah gua tonton lah males lah gua nggak akan gua breakdown males 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 hancur akhirnya gua nanti aduh aduh please jangan dong tiba-tiba di materi yang tobe edu nah itu please udah cukup udah cukup udah jangan-jangan jangan review lagi lah gaduh geblek banget Sony aduh jangan please jangan-jangan-jangan ini lagi nih makanya MC tuh kalau blister itu maksimal dua ya dua atau tiga sih dua sih setahu aku dua wih udah ada maksimal dah 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 nggak usah nggak usah review lagi lah cukup dah cukup jangan-jangan please jangan lah aduh gua nggak mau terlihat tiba-tiba ada Tom apa ada tiba-tiba tiba-tiba temen ruang ada ngancurin hype-nya dah spoiler sekali dan enggak usah lah tapi yang oke oke oh ya nih gua mau bahas ini Green Goblinnya nah nah ini reaksinya orang-orang gimana sih Green Goblinnya Green Goblin masih pakai suit yang lama nih oke masih pakai suit yang lama pakai suit yang lama bener-bener tapi ini banyak-banyak orang juga ngomong Google 22 pas gue langsung di watch it ini ini berdua Pak ini ini upgrade kostum ini film the full mukanya ini makanya gue langsung betoni edit lu coba ide per-frame per-frame dikira tuh Green Goblin versi ini tim eksperimen 2 sejatihan ya pakai jumlah bukan 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 itu masih-masih si William the full masih 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 udah 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 kelihatan makanya orang-orang oh ini Dedyhan nih Dedyhan bakal muncul juga gigabyte 2 nih aduh enggak 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 itu itu belum depan sih udah banget aduh nih ini para pencegut adalah logit goblins semuanya semuanya lah dari animasi semua semua multiverse lah bodo amat lu keluar semua dah kalau gua mikirnya kenapa Green Goblin ada dua soalnya soalnya elektron sendiri kan beda ya sama elektro amazing Spider-Man 2 itu beda sangat-sangat berbeda sangat-sangat beda sangat-sangat beda dan gua mikir kayak oh ini berdua aja beda terus nih sih di Goblin juga ada dua beda juga beda juga jadi mungkin ada ada kemungkinan juga ini mungkin varian yang periannya jadi Goblin gitu karena memang kan karena memang kan event di Spider-Man No Hem kan tentang 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 ini ya namanya apa namanya pecahnya multiverse gitu ya ha 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 Hai multiverse bertabrakan jadi kayak jadi kayak mungkin aja mungkin sinetros itu tidak akan jadi sinetros 6 bisa lebih dari six wah oh makanya di akhir trailer dokter stress ngomong kayak wah aku nggak bisa menghentikan ini kan dibilang hitungan mungkin karena saking banyaknya perian yang udah masuk ke universenya sih Iya tohum Holland jadi kayak udah tidak terkendali gitu Oh weh ini yang bikin gua overthinking dari kemarin Oh iya bener bisa jadi-bisa jadi Goblin yang yang dua itu beda cuman dengan aktornya sama mungkin karena mereka iya aktornya sama sama teman syutnya aja beda teman syutnya aja beda ah bener-bener syutnya aja beda cuman syutnya mungkin nggak mau apa ya eh terlalu bayar banyak aktor hanya buat jadi varian yang berbapesin doang jadi mereka langsung udah kita pakai aktor sama cuman kita tinggal di copy paste aja green screennya udah kelar itu sih Oh oke 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 bener-bener bisa jadi sih iya bener-bener hahaha jadi trailer ini kan dokter skrampeng ngomong semua penjad yang ada di maksudnya yang melintas ke universenya Tom Holland itu seharusnya mati sudah mati sudah mati sudah mati di tangan jaderman kan memang itu takdir mereka kan tapi mereka istilahnya kayak kayak tidak mau kembali ke takdir mereka kan nggak mau dikembalikan ke universenya makanya kan kayak berontak makanya mereka akan kayak tercipta lah apa ya eh kekacauan lah ya ya itu kan makanya yang yang ingin diperbaiki ingin diperbaiki sama dokternya sama si spiderman Tom Holland bener-bener 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 makanya eh disitu sih ini kayaknya jadi menarik bahwa bahkan ini kayak ini kan jadi apa ya awal jadi terus trans multiverse of matters yang nanti film nanti yang dimana mereka juga ini ya katanya mereka juga lagi reshoot nah reshoot terus transnya ya reshoot reshoot gede-gedean loh mereka ini karena mungkin di nowhere mungkin ada tambahan adegan kan jadi mereka terpasang ya harus kita reshoot lah gitu ini kondisinya disitu oke 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 nah disitu lu mungkin bisa ngomong wadah mevisto nah ini bisa jadi bisa jadi bisa jadi nggak apa-apa weho mevisto jauh banget tuh ade menarik juga dok dokok ini nanti sepertinya bakal berpihak tetap berpihaknya temuh temulan kayak dia nggak bakal nggak jadi filmnya kayaknya kayaknya dia bakal team up gitu sama si spiderman team up team up karena udah kelihatan dari trailer tuh di awal-awalnya dong dia ketemu sama spiderman tuh dia tuh bukannya ngirang tapi dia tuh cuman say hello aja say hello dan mau apa dia tuh mau nyapa cuma salah paham oh you know Peter Parker nah ini udah dikonferi mau kita bilih ini bukan Peter Parker yang dia kenal gitu makanya waktunya juga fix dah makanya gue sampe waduh jangan sampe lah mereka Sony karena rencana ada tiga Spider-Man tapi semuanya muka Tom Holland bodoh lah gua gak akan nonton lah itu jelek banget sih itu semua Spider-Man tapi isinya Tom Holland semua tuh kayak gak masuk awal semua itu kayak gali-gali di kuburan sendiri gitu itu maksudnya gua bisa rosting habis-habis itu aku bodo amat lah tapi untungnya pada akhirnya Tobi dan Andrew yang akan jadi mantap-mantap udah udah-udah dari cariannya ya udah 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 nge-review ya bener-bener ya hehehe hehehe kalau tetapnya bisa nge-review lagi please gak apa-apa lah ya foto doang tuh gak apa-apa oke 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 bagus-bagus-bagus tapi gini untuk si dokok ya dokok itu di akhir-akhir kalau lo jeli ya di telah itu kan dokok itu pas di final battle-nya di Liberty itu diserang loh dia tuh diserang sama elektro iya dokok nah itu itu juga yang bikin gua mikir wah nih dokok nih pasti berpihak ke iya sama si Spider-Man makanya dia diserang sama elektro aliasi karena karena si dokok kalau kita flashback kembali Spider-Man 2 itu kan dia kan sebenarnya orang baik sama dokok itu iya dia baik dia baik baik cuman ya karena tentaknya error nyambung ke otaknya udah jadi kena juga syarafnya itu sih makanya di sini dia karena udah tahu Spider-Man Spider-Man bukan ancam buat dia ya udah di sini dia jadi aliansi makanya ya udah jadi aliasi bah toko jadi aliansi gua mau lihat nih gimana nih nah gua mikirnya karena dia berpihak sama Spider-Man berarti dia tidak dalam kendali tentaklenya dia memiliki kendali penuh atas tentaklenya gitu hmm bener-bener kan ya nyambung ke dengan Spider-Man kedua kan dia kan udah punya kendali penuh kan jadi ya udah jadi ya nyambung 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 sip 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 nah ini katanya juga banyak orang ngomong ini eh banyak orang yang ngomong tuh kalau Spider-Man bakal jadi aliansi oh Spider-Man jadi musuh Spider-Man musuh di sini ya Spider-Man musuh sih musuh dia pilih 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 oke oke saya mesyu siemen temen gua mau lihat sil nutrient markosnya gimana hungry получai lumayan Hai baik gue mau bahas elektronik menurut gimana nih elektroniknya dari segitnya sama orang gimana nih Gua mau tahu nih pendapat lu kalau gua sih jujur lebih suka yang ini ya soalnya apa ya mungkin lebih komik accurate ya menurut gua sih Hai Hmm karena dia listriknya warna kuning kuning terus dia enggak istilahnya enggak kalau dia mesin Spider-man kan dia jadi apa ya jadi transparan gitu kan kulitnya karena dia karena dia Hai residen warna biru itu kan kenapa gua kurang jadi sama versi yang itu Oh tapi sebenarnya memang ada yang di komik versi seperti itu memang memang ada cuman gua ya ini pendapat pribadi ya gua lebih suka yang yang klasik sih sekarang ya yang sekarang ini ya Oke 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 ya gua gua juga sama segelenggit gua lebih suka ini karena Max dilenya tuh dia tuh wajib lebih jokit gitu jadi nggak 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 cuman listrik full gcgi itu Aduh kurang lebih lebih kelihatan garangnya lah ya lebih kelihatan film banget bener-bener suitnya bagus ya bagus-bagus dia pakai pakai jadi dia tuh kayak kekuatan listriknya tidak agak pure dari kekuatan tubuhnya tapi dia pakai alat bantu pakai alat bantu bener-bener armor gitulah Hai alat bantu ya jadi jadi ada penyambung listriknya lah ada 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 di situ ibar kata tuh kayak jensetnya lah ya kayak jensetnya lah ini udah 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 mulai masuk akal ya nih elit udah mulai bagus lah oke buat tunggu lah itu gimana gimana apalagi ya yang dibahas itu tobe endo yang dihapus tuh itu karena goblok banget ini telur udah berhasil goblok banget tapi kan sebelum Sony ngelir ngerilis trailer itu kan ada dia ngerilis reaksi nya Tom Holland terus si Zendaya nonton trailer kan Nah setelah di di diislahnya disatukan reaksi nya dia sama trailer si Tom Holland itu ketika ada su apa scene-scene-scene Spiderman yang landing dia bingung tapi mau ngelanjutin kayak aduh spoiler mungkin di benek dia lho kok padanya cuma satu ya cuma satu saja tiga kan ini sangat-sangat mencerigakan oh iya bener-bener jadi sempet ngomong where's the where is the nah ini where's the gitu wah udah langsung diem mukanya seokun pak mukanya seokun takut pak emang king of spoiler dia mong deh karena kan dia juga pernah ini kan si Tom Holland kan pernah di interview sama orang Indonesia sama Didi Kubus ya kalau ngasih si Tom Holland itu belum mesti favorit karena kan dia kan pernah ngomong gue tuh orangnya tuh apa ya gampang keceprosan gitu jadi dia udah ngangin jadi tuh orangnya gampang keceprosan gampang kepressan gitu jadi kalau ada di panji sama itu dia ya langsung ngomong makanya si pemeran si misterio itu CKL hall ketika jadid review jangan langsung tutup mulai tempolan tuh tutup sini oke lu mending diem deh biar gue aja yang ngomong ngancur-ngancurin karir orang lu aduh iya parah emang parah-parah nah tapi di sisi lain Nogoyomi ini jadi jembatan buat si Spiderman mas Morales nih nah ini mas Morales gimana nih katanya sih rumornya ini si mas Morales nih nggak akan muncul tapi cuma di pisah aja gitu katanya nanti ada satu scene dimana si elektro ini bilang dia gimana ya nanti kalau misalnya ada Spiderman Spiderman berkulit hitam gitu oh si jemmy Fox sempet dia pernah ngomong gitu ya ada-ada The Black Spiderman Spiderman enggak itu itu masih rumor 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 oh masih rumor oh iya rumor oh masih rumor oke 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 jadi belum belum bisa dipastikan ya tapi iya belum bisa dipastikan at least disini Sony kalau Sony kan juga mantau para fans ya gimana fans tuh maunya apa ya kita kabulin gitu loh nah itu mungkin ya kalau udah banyak orang yang suka ada mas Morales mungkin ya MCU tetep punya si Spiderman cuma bukan Peter Parker nah Peter bakarnya kan udah di Sony nah bener-bener si Miles Morales gitu sih nah itu cocok banget sih soalnya juga di Spiderman Homecoming itu kan pamannya sempet muncul kan si siapa namanya si siapa namanya Aaron Davis yang pemerannya tuh si Donald Glover si Donald Glover itu kan pamannya si Mas Morales Morales jadi sangat-sangat mungkin sekali Mas Morales untuk muncul di MCU hmm oke 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 karena Young Avengers ya karena mereka bikin Young Avengers ya nah ini Mas Morales masuk oke 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 mantap mantap gue tunggulah siapa MCU moga-moga gak kebanyakan lawak lah itu lah hehehe nah soalnya yang gini ya buat kalian juga buat para penonton juga ya yang kalian pernah main gameplay sempatnya Spiderman itu kan ada kalian bisa pakai si Mas Morales kan itu kan kalian udah lihat story Mas Morales juga dark loh bapaknya dibunuh sama si Martin Li ya itu hmm pokoknya cocok banget lah kayak mungkin orang-orang sudah terlalu bosan lah ya dengan cerita Peter Parker karena sudah berulang kali diceritakan gitu tapi mungkin ini kesempatan untuk Mas Morales gitu dikenalkan di MCU jadi kayak ini loh ada loh Spiderman tapi berkulit hitam gitu nah ini bagus-bagus bagus-bagus benar-benar 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 karena gini mohon maaf ya ini kita ini ini kita segenggung ke DC dulu nih DC kan sempat mau bikin Superman Black Black Superman bukan Black L Black 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 ya betul Black L Black L kalau kulit tapi putih ini benar-benar asis banget sih ya ini ini makanya itu itu benar-benar masa sih padahal kan Superman kan udah ada karakter sendiri ya yang berkulit hitam ya berkulit hitam ya nah ini makanya itu 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 membuat para Vesu bunci banget sama WB karena ya ini lu lu rasis kulit banget loh gitu jadi ya untungnya Marvel Marvel tuh nggak nggak sampai yang ngancurin karakter dia bahwa Black Peter Parker bodoh sama Black Peter Parker gitu kayak ngapain Black Peter Parker kalau Spiderman yang emang berkulit hitam udah ada gitu kayak useless banget useless banget useless banget cuman-cuman ya kita kan beda universe bodoh sama beda universe hehehe anjir pengeplik aduh oh iya at least disini ya gua dukung lah oke gua dukung mati-matian kalau ini filmnya bagus oh gua kasih A plus 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 pastilah hehehe hehehe wah parah sih wah ini ada yang nanya nih kita bahas Venom boleh nggak ya? kita bahas Venom boleh nggak ya? hehehe bahas Venom boleh silahkan silahkan bahas Venom silahkan bahas Venom silahkan silahkan nah ini ada yang nanya nih Bang Venom ada di Noe Bang Venom ada di Noe Noe Home kan Venom ada di Noe Home oh Venom di Noe Home ada eh Venom di Noe Home nggak tahu kita juga nggak tahu belum ada review tapi di rumornya sih bakal jadi cameo sih bakal jadi cameo oh iya rumornya bakal jadi cameo ya oke karena di post-credition kan di Venom kan udah jelasin jadi kan udah jelasin pindah tiba-tiba udah pindah loh ke MCU langsung itu iya oke itu gua pas nonton itu kayak tuh apa nih anjir itu tuh tuh langsung suaranya si si J. Jonah Jameson gitu kayak itu kan di MCU gitu ada fotonya atau mulai wah gila-gila gua langsung menggila sih kayak wah jujur aja film sama post-credit tuh paling rame gue lihat post-creditnya tapi gua di studio Pak itu di studio yang nonton di sini cuman ketawa-ketawa doang apa maksudnya lihat si post-credit sih paling muncul tuh biasa aja karena udah apa udah bocor dari awalnya udah bocor kita juga telat juga rilisnya ya hmm telat yaitu apa karena apa itu apa film-film kita kan belum amain misalnya masih kejar catok apa kejar catok tayang jadi terpaksa dibunuhin dulu ya ampun Eternals Venom diundur bodoh lah hehehehe telat dah paling parah Venom sih dari Oktober Pak itu udah di luar negeri sudah sudah rilis sih sudah rilis sih oh iya 1 Oktober ya kata mereka 1 Oktober Venom akan rilis apa coba gutung-gutung di cinema nggak ada tuh hehehehe endingnya November buset dah satu bulan nih gila satu bulan tabrakan juga sama Eternals nah ini tabrakan juga sama Eternals aduh pintu banget dah hehehehe 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 tapi ini ya kita yang udah hangin gitu tiba-tiba Spiderman Oihom akan diundur lah bodoh amat lah Oihom diundur Januari akan tayang hehehehe itu itu ngeselin soalnya spoiler tuh udah tidak bisa terbundung lagi gitu kalau lu mau bersembunyi dimanapah spoiler akan selalu ada gitu nah itu 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 masalahnya jangan sampai lah desember desember tangan 16 tangan 16 jangan diundur diundur di Indonesia akan diundur Januari bodoh lama hehehehe udah mau lah tahun tiba-tiba tahun baru tayang setan udah hilang hype-nya itu hilang hype-nya itu hilang hype-nya bener hype-nya bener hilang makanya aduh jangan sampai lah please please kalau lu nonon live ini please jangan sampai diundur lah hehehehe karena gua bikin petisi gua bikin petisi No Way Home jangan diundur please nah tuh kesel banget aduh ini karena gua yakin pasti ini No Wayo bakal jadi epic dan banyak orang yang akan bolos sekolah pak bolos sekolah bolos kerja demi primer nah ini pasti demi premier demi premier demi premier demi premier premier IMAX dah IMAX lah udah pastilah aduh karena ini pasti kayak jaman-jaman endgame endgame tuh dari awap sepertannya mereka tuh banyak orang yang ga apa bolos kerja bolos sekolah cuma beli tiket aja beli tiket aja ngantri pak ngantrinya tuh ampe mengekor panjang banget panjang banget untuk endgame doang itu itu tuh tu pula google dia mudah cuman MC iya lah Endgame doang loh ih konklusinya cuma gitu doang langsung wuhh piketnya shout out loh nah ini No Way Home nih ya kita doain aja lah ya doain aja nggak cuma fans kemis doang tapi bagus ciptanya bener 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 dan tidak diundur-undur dan tidak diundur-undur nah ini tapi disini eh gua mau bahas hal ini apa namanya katanya ini ya gua sempet baca di postingan lu di Marvel dari situ katanya kalau setelah ini berakhir bakal ada si Gwen Stacy sama Harry Osprey MCO diperkenakan itu diperkenakan maksudnya gimana ya kan si Peter pakai di Tom Holland sudah pindah ke Sony nah Harry Osprey sama si Gwen nih mereka muncul kejutan buat apa kalau nggak ada si Peter gitu Hai kurang tahu sih itu sebenarnya rumornya juga Hai maksudnya maksudnya it's it's too early lah untuk memperkenalkan Gwen sama Harry masih panjang juga Oh kalau setelah-setelah No Way Home kayaknya enggak sih masih enggak sih Hai emm kayak enggak kan kalau gua di sini karena si net ini saya jangan lihat sih Harry sebenarnya masuk Aduh oke MJ nya beda lah ya BMJ bega Mary Jane nggak apa-apa netnya jangan si net Harry Osprey masuk karena ya kalau ada konklusinya si Oscar Oscar juga main kotor Oskar juga pulusan kotor loh makanya kalau itu udah dibahas lebih bagus banget banget bagus banget sih bagus banget ya udahlah ya tapi ya at least tadi kita lihat dan gimana sama gua juga perasa soal Morbius sih Morbius nih ini juga nggak bisa ditulis menunggu juga Januari katanya iya iya soalnya gini apa namanya kalau untuk universe nya MCU ini ya katanya kalau udah ada Spider-Man udah ada Spider-Man katanya juga katanya Sony sama si Disney ini kontraknya udah berakhir tapi karena mereka juga ada rencana buat ini kita sama lagi itu kapan ya itu itu belum masih rumor sih yang yang gua baca-baca di berbagai macam reddit itu mereka juga ngomong Sony ada di situ mereka karena rencana akan berhasil sama juga jadi kata Spider-Man ini gak hanya cuma di Sony doang tapi juga bisa melakukan multiverse berkat dari filmnya Star The Flash multiverse of madness karena yang gitu sih katanya seperti itu jadi adanya mungkin bisa jadi ada event Marvel yang bisa membuat event multiverse bukan hanya dari Noyum doang tapi multiverse nya bener-bener semua kata Marvel MCU jadi bukan cuman Spider-Man doang kata mereka seperti itu itu gila sih itu gila sih gila kayak universe Spider-Man itu sudah gede banget lagi udah luas banget dicampur sama MCU dicampur X-men wuhh segede apa lagi X-men X-men Ayo ya 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 bener-bener X-men kan juga bakalan diri bu DMC nah ini ini X-men nih X-men semakin besarnya bahas besar-besarnya gua khawatir itu kalau buka hukum Jackman yang main warframe tuh agak kurang sih gua gak tau udah nanti gimana kurang banget kurang banget kalau bukan James Aduh ya juga udah tua ya umurnya udah 50 ya itu ada caranya apa MC dipunyai gimana lah Final Six Four juga mau dirilis Final Six Four nah apakah mereka seampas kayak mereka masih diampas kayak film lalu tuh kalau di foto yang kuah asli sih jangan mengulangi kesalahan yang lalu ya human torch dijadiin black people gitu oke gua pas nonton tuh kek lah kok human torchnya kok black gitu bukan rasis ya cuman kan cuman kan cuman kan kan di komiknya kan enggak ada human torch versi black gitu kalau setau gue enggak ada dan tuh akhirnya maka lebih jauh tuh hancur parah sih hancur parah screennya hancur-hancur script scriptnya tuh terlalu hancur banget lalu terlalu flash of life iya bener anjur-anjur-anjur apa coba itu film kayak setengah kurang jadi Pak itu gua kira tuh gua kira dia gua pasti gak dia di bioskop tuh gua nonton oke oke bagus nih oke penelamat karya bagus bagus semua oke oke jadi jadi pasti for terbaik ending Mbak hehehehehehehehehehehehehehe masuk apa gua orang tuh aduh ini ini udah 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 keluar be banyak bila Mampas juga hahaha pencoba itu fantasy porn versi Fox itu yang bagus cuma si masih dasingnya doang oh ya detingnya Detingnya bagus, detingnya bagus. Betingnya bagus. Bagus, tapi yaudahlah. Itu doang, hanya itu aja. Hanya itu aja. Udah, udah, udah. Gak usah. Lagi storynya kayak males buat filmnya. Tapi kita kembali ke Noway Home. Noway Home ini dari posternya nih. Nah, nih. Gue gak terima nih posternya ini. Apa coba? Posternya itu kayak cuman disempet-tempetin doang. Kayak dibuat sama anak animasi, Pak. Ini apa coba ini? Apa yang bisa bikin? Aduh. Gue aja pertama kali liat posternya nih. Ini dosen gue kalau liat nih kayaknya bakal dinilai B. Asli. Cuma lebih keren. Lebih apa ya? Lebih effort gitu. Daripada official yang makanya kayak. Kenapa gitu seharusnya kan. Ini officialnya itu kan bisa lebih. Bagus lah ya. Cuman ya, yang bener-bener. Bener-bener. Nah, kok, kok. Gila kan. Lu kan official studio. Lu sosial punya budget. Lebih buat bikin posisi lebih bagus gitu loh. Lu masa kalau sama VNR, VNR di luar situ kan lebih bagus, Pak. VNR lebih bagus loh. Iya. Aduh. Oke, menurut gue tuh tidak ada lah. Salah untuk membuat. Poster yang kurang gitu lah. Kurang banget, Pak. Gua boleh posternya kok. Ini kan, ini kan, apa kaksinya dari experiment apa? Nolong terakhir pertama tuh yang melawan tokoh. Iya. Cuman dikrok. Cuman dikrok. Astaga, lu tinggal convert ke JPG ke PNG transparan. Udah lu tempel backgroundnya. Cuman itu doang. Gua juga bisa, Pak. Aduh. Aduh. Kayak apa ya? Kalau misalnya gua sandingkan dengan poster MCU yang lain. Misalnya kayak posternya Wonder Vision atau posternya apalagi yang bagus ya. Captain America lah ya. Itu kayak mereka tuh lebih ada konsepnya gitu. Lebih ada artinya gitu loh. Ada simbol-simbol tertentu gitu loh. Masih niat, masih niat bikin ya. Tapi kalau poster Spider-Man tuh kayak apalagi Spider-Man MCU ya. Masih tuh cuma kayak udah di tumpuk-tumpuk tempel gitu. Kayak nggak ada hal yang bikin kita mikir gitu. Kita mikir apa nih. Nggak ada. Makanya tuh gua gua ini kok gini sih. Mungkin baju ini abis. Mungkin baju ini abis buat si film Tugu. Mungkin. Mungkin. Semoga aja. Filmnya nggak seperti posternya. Mungkin doain aja. Nah kalau sampai bener-bener filmnya kayak kayak posternya cuma face service doang. Nah dah dah. Nah dah. Gua wujur abis-abisan tuh. Bodo amat gua. Dia itu sampai manfaat-manfaat sekaligus. Bodo amat lah. Ketima gua. Ancur pak masih kecil gua pak. Gak kata itu doang. Tapi kayaknya kerjasama antara Sony dan Disney tuh nggak. Nggak berakhir sampai Spider-Man No Wayum aja sih. Kayaknya kemarin di Disney Plus D tuh. Mereka ngumumin seris animated seris. Untuk Spider-Man judulnya Spider-Man Freshman. Oh itu apa itu. Kok cek apa itu. Gua beritahu nih. Ya Spider-Man Freshman tuh kayak ceritain. Sebelum Homecoming. Sebelum Homecoming. Jadi kayak masa-masa masih. Pas awal-awal digigit laba-laba. Peter Parker Tom Holland ini gitu. Tapi dalam bentuk animasi. Dalam bentuk animasi. Oh. Dalam bentuk animasi. Ya elah. Dalam bentuk animasi. Ya ampun. Aduh. Ya kayak what if lah ya. Kayak what if lah ya. Kayak what if ya. Oke. Oke. Jadi. Berarti ini ya. Originsisi Peter Parker series Tom Holland ini. Ini Tom Holland ini juga ini ya. Ada juga. Gua juga dengar kabar juga. Itu katanya. Untuk Spider-Man ini. Katanya akan dibuat series. Live action series di Disney Plus. Itu bener nggak sih? Apa? Gimana? Gimana? Jadi Spider-Man ini. Spider-Man ini kan. Tombol setelah No Way Home. Itu katanya mereka tuh akan buat. Versi live action series. Dibuat series. Di Disney Plus. Itu bener nggak sih? Atau cuma rumor tuh. Soalnya gue dengar juga. Ada yang ngomong banyak juga yang ngomong gitu soalnya. Kalau series sih ya. Cuman ya seriesnya tadi. Spider-Man Freshman itu. Cuman nggak tahu. Itu bakal jadi season. Season atau itu masih nggak tahu. Oh. Cuman ya gitu. Animator series. Bukan live action. Hmm. Kayak what if. Kalau kayak what if. Oke lah. Gak masalah. Konsepnya kayak what if. Dengan art yang sama. Studi yang sama. Oke. Gak masalah lah. Gak masalah. Buat if. Bagus sih. Gue juga tribut buat if. Gue nonton buat live. Keren sih. Keren sih. Keren. Keren buat if. Cuman. Kecuali episode 1 ya. Episode 1 itu. Sampah sih. Episode 1 itu. Episode 0 sebenernya itu. Episode 1 apa? Konsepnya cuma diganti si. Edge Carter doang. Udah. Sampah banget episode 1 itu. Baru episode 4 kata. Sudah. Sudah mulai. Sudah mulai bagus. Sudah mulai bagus. Seru banget. Sudah mulai bagus buat if itu. Hahaha. Makanya. Kalo dibuat animasi. Oke. Oke lah. Gak masalah. Cuman kita tunggu aja. Gimana. Yang penting disini. Gue mau disini. No Way Home itu. Apa ya. Yang penting. No Way Home katanya juga. Film MC paling dark. Ini. Gue gak. Gue mau tau nih. Sebenernya MC ini bisa gak bikin film dark. Ini bisa gak mereka. Katanya. Mereka akan buat filmnya MC paling dark. Di Spider-Man No Way Home. Dengan tent sama. Dengan berbagai macam. Eh. Teteh. Benyaknya Peter Parker. Aka dipacu disinilah. Ini. Gue mau tau nih. Gue mau tau sebenernya gimana nih. Karena sejauh ini. MCU belum pernah bikin film MC yang dark. Belum pernah mereka. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Belum pernah nih. Nah ini. Sekelas Venom pun aja itu. Banyak joke siapa. Itu gue gak ngerasa film dark tuh. Hahaha. Itu gak agak sih itu. Gak agak sih itu. Gak agak sih itu. Gak agak pak itu. Hahaha. Gue ngakak pak. Apa ya film lucu. Film terlucu itu. Hahaha. Aduh. 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 Ya udah lah. Tapi. Ya at least gue pengen tau lah. Mereka buat film dark tuh bisa gak sih. Karena kan mereka juga ngembel-ngembelin si Moon Knight nih. Si Moon Knight nih yang akan muncul di C++ nih. Belar. Nah ini gue mau tau nih. Bisa gak mereka di No Way Home nih. Sedarknya gue mau tau sih gimana sih. Apakah seklah Daredevil. Nah. Dada dimunculin. Terus juga rumornya katanya. Baby May bakal mati di film ini. Tapi gak tau sih. Ah. Menarik. Menarik. Makanya kan ada. Menarik. Narasi kayak Peter ngomong kayak. Ya. Apa aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Semua orang. Bener. Yang sebelum ngirang ini ya. Yang sini. Yang detailnya sebelum ngirang si Sandman. Lizard sama si. Iya. Oh. Yeay. Bener-bener. Oke. Gini sih. Kalau menurut gue ya. Kalau untuk On May. Kalau dia mati di film ketiga ini. Gue gak dapet. Gak dapet. Gak dapet. Gak dapet sih. Karena gini. Apa namanya. On May tuh. Dia di. Dari semuanya. Semuanya. Homecoming. Sama farmer home tuh. Koneksi dia. Si Peter Parker sama si On May ini. Kurang. Karena gini. Kurang banget. Kurang banget. Sangat kurang malam kalau gue itu. Malah lebih berasa. Si Peter Parker sama Tony Stark ya. Iya. Bener-bener. Kalau Tony Stark sama si Peter Parker. Mereka udah keluar. Karena dari awal. Diberi api mereka. Sebagai bapak dan anak. Ya itu bagus. Di. Di. Di sini. On May nya kurang. Cuma sebagai fanservice doang. Cuma ngandungin cantiknya doang. Ya. Se film lagi. Bisa. Serius. Kok gini. Makanya. Ya. Kalau dia mati. Ini gak akan dapat. Sujur banget. Gak akan dapat. Gak akan dapat sih. Gak akan dapat sih. Gitu-gitu. Karena gini juga ada ngomong bahwa. Yang mati ke bukan si. Apa sih. Bukan si On May. Si Happy akan mati. Nah si Happy Ogun. Nah kalau Happy Ogun mati. Dapat. Dapat banget. Dapat. Kalau itu dapat. Kalau Happy Ogun mati. Sedih banget sih itu pasti. Nenam banget lah itu. Happy Ogun. Kalau Happy Ogun mati. Gua dapat. Karena dari awal. Happy Ogun udah kayak jadi. Mentor pengganti Tony Stark. Hehehe. Hehehe. Jadi baby. Babysitternya si Peter Parker ya. Hehehe. Babysitternya si Peter Parker ya. Hehehe. Hehehe. Iya. Dijagain si Happy terus. Hehehe. Nah itu. Itu kalau dia mati. Dapat. Nah kalau masalah itu. Gitu sih. Nah ini ada pertanyaan nih. Jadi bakal is dead on May. Ayo. MJ. Apa MJ kira-kira. Nah ini. Ada yang tangi nih pak. Kira-kira yang mati. On May atau MJ. Kayaknya sih. Lebih ke N. On May sih kayak. On May sih kayak. On May sih kayak. On May. Soalnya kalau. Soalnya kalau. Kalau MJ karena ada scene. Callbacknya si Andrew. Karena si Andrew tidak ingin itu. Terjadi ke Tom Holland. Jadi kayaknya si MJ gak bakalan mati. Bakalan mati. Itu beneran gue. Itu beneran gue. Oke oke. Ini gini sorry ya. Gue beda pendapat nih. Kalau menurut gue. MJ kalau mati. Itu bagus. Bagus. Karena gue mau liat brokennya si Peter. Si Tom Holland gimana. Dia broken. Dia broken. Dia broken. Terus ngasih listrik. Itu udah emosional banget sih. Karena gue mau ada character yang mati. Kalau gak ada yang mati. Terusnya kayak. Ya. Ya. Mau nonton lagi. Iya sih bener-bener. MJ mati. Dia final universe Sony. Udah bener-bener universe yang baru. Ya. Dia mungkin ketemu si Gwen. Atau. Ketemu si. Bukan MJ. Si Michelle Jones. Mary Jane. Nah. Ini gak mau tau. Nah. Gitu. Karena. Gue. Mungkin dia di film. Mungkin ya. Ini kita bahasa soal. Teori-teori ya. Jadi. Kemungkinan. Kalau dia pas ngelamatin itu. Dia gagal. Si temor. Tapi dia gagal. Nah. Ini. Ini. Ada broker. Waduh. Gagal. Pancun. Bener-bener. Bisa-bisa. Gitu lah. Kalau MJ mati. Dapat. Kalau NMA. Aduh. Jangan deh. NMA mati. Rasanya kurang. Kayak gata developernya lebih panjang. Itu. Itu yang gue rasakan. Karena. Ya. NMA itu. Cuma dari awal. Menjual catikan doang. Jual catikan doang. Screen time nya ada sedikit juga. Sedikit juga. Sedikit juga. Bener. Setuju. Setuju. Dikit. Dikit banget. Emang lebih sering screen time nya sih. Happy sama si Peter. Gitu. Daripada. On May sama si Peter. On May sama si Peter. Hmm. Yap. Bener-bener. Maka lo happy mati. Oke. Kalau happy mati. Gue timah. Kalau on May mati. Ya. Gue pasti. Pasti apa. Out of nowhere. Ini orang tiba-tiba mati. Terus. Ya udah. Gak ada. Gak ada. Makanya. Gue harapin sih. Dari MCU sebenernya. Ini memang kisah fatalnya mereka. Si On May itu seharusnya jangan. Oke. Mereka mau bikin. Usia lebih muda. Tapi. And then screen time nya lebih dipanjangin juga. Mereka bahas. Oh. Taman band gimana. Fresh band gitu-gitu kan. Itu yang bikin si Peter Parker tuh jadi. Bagus. Contohnya di Tommy sama Andrew. Itu yang bikin On May sama dia tuh. Dapet sih. Kalau on May mati. Waduh. Hilangan gitu loh. Bener-bener banget. Gitu sih. Sampai sekarang sih. Spaderman. Yang paling broken bener gue itu. Andrew sih. Andrew. Paling broken itu Andrew. Pacar yang meninggal. Meninggal. Terus. Ehm. Gwen mati. Terus siapa lagi. Ehm. Uncle Ben mati. Gitu. Uncle Ben mati. Captain Stacy nya mati. Captain Stacy udah ngomong. Lu jangan pacar anak gua. Anak gua juga akan berakhir. Asim sama mati. Mati beneran dia. Karena orang tua selebih. Bener pak. Iya. Orang tuanya meninggal juga. Lebih parahnya. Dia tau orang tuanya siapa. Orang tuanya siapa. Dan dia juga mengalami. Atau orang tuanya meninggal. Jadi kayak. Wah. Hancur banget gitu. Hancur banget gitu. Hancur. Makanya lebih broken sebenernya Andrew. Cuman kalau lebih konsep cerita sebenernya lebih ke Tobi. Tapi kalau brokennya bener broken tuh Andrew sih. Bener-bener. Makanya. Aduh. Hancur banget sih. Itu sih. Maka gua pengen. Gua mau tau aja sih. Ehm. Dengan. Ehm. Misterio udah. 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 Fitna dia. Terus dia. Harus ngadepi polisi polisi. Udah diincar negara. Sama diincar. Sinister Six. Waduh. Ini udah mulai berat sih. Gua mau tau nih. Bro. Ini dia kayak apa. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Kita liat aja nanti gimana hasilnya. Eh ini. Gua mau tanya nih pak. Untuk si Matt Murdock itu dia hanya sebagai cameo. Hanya sebagai pengacara doang. Atau dia juga sebagai Daredevil nih. Ini gua gak tau nih. Kalau Matt Murdock nanti hanya sebagai lawyer aja sih dia. Kayak cameo sebenernya. Jatuh aja. Lawyer doang ya. Jadi tidak. Enggak. Enggak sebagai Daredevil gitu. Oh. Oke oke oke. Makanya disini memang. Apa ya. Bisa dibilang si Matt Murdock tuh. Apa ya. Kalau dia masuk ke Indi Cipta. Kalau dia gabung itu. Bisa sebenernya. Cuman. Aduh sayang banget sih. Kalau dia gak gabung sih. Gue kangen pak sama Daredevil dia pak. Iya iya iya. Tapi alhamdulillahnya kita bakal dapet tributnya dia. Oh iya bakal dapet ya. Bakal dapet ya. Bakal dapet bentar lagi kita dapet. Mungkin di Spiderman O'Helm ini untuk nunjukin kalau. Nih loh. Kita. MCU kita ada loh Matt Murdock. Dan dengan. Masih dengan. Aktor yang sama gitu. Mungkin itu yang pengen di. Di tunjukin. Untuk awal awal ini. Untuk awal awal ini. Untuk awal awal ini. Oke 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 oke. Siap 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 ya. Tunggu aja nanti hasilnya gimana lah ya. Tunggu aja nanti hasilnya gimana. Oke. Ini yang buat kalian mau tanya. Silahkan deh. Mau tanya apa deh. Mau tanya apa deh. Kalian punya teori apa aja. Langsung tanyakan aja pak. Oke. 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 Ini apalagi yang belum dibahas ya. Kayaknya udah semua. Apa lagi yang belum dibahas ya. Udah semua ya. Hahaha. Sudah dibahas ini ya. Oke oke. Tinggal di. Eh eh eh. Ini terakhir ya pak. Ini terakhir pak. Ini sebagai jadi. Penutup juga ya. Oh iya iya. Siap siap. Ini gue. Oke siap siap. Ini gue juga ketanggin nih. Soal di ending trailernya. Di ending trailernya. Itu kan. Itu kan dia udah. Apa ya. Dia udah. Ngatepin vile-vile ini. Tapi dia juga kewalahan ya. Juga tutupan. Tuan tuh. Itu kayaknya. Akan ngucar tobe sama itu. Akan disitu deh. Kenapa. Gimana gimana. Kemunculan apa. Jadi. Di ending. Di ending trailernya. Kan dia kan udah kewalahan. Itu kayaknya. Itu ada disini. Dimana kemunculan si tobe sama Andrew. Akan disitu deh. Oh enggak enggak. Toby sama Andrew. Bakalan. Muncul di pertengahan sih. Jadi. Screen time mereka. Cukup. Cukup banyak. Enggak cuma waktu akhir doang. Mereka muncul gitu. Enggak. Oh. Oh. Tengah-tengah pertengahan. Battle ya. Oke oke oke. Siap. 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 Oke. Kita tunggu aja lah. Gimana. Siap. 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 sekali bisa lah coba yang eretot gitu lah ya mungkin nanti bakal ada Blade nah series-series Black Knight terus nanti bakal ada apa lagi ya ribut dari level itu pastinya kan juga perlulah ya untuk ratunya enggak mungkin biji tertindong bener-bener menemukan kayak gini ya ini juga udah sampai gua tuh ada kesel sama MC itu mereka kayak enggak berani bikin a film Areted gitu loh contohnya gimana kemungkin kalian nebang contohnya apa ya contohnya Eternals Eternals itu Areted sebenarnya ya harusnya Ereted itu di apa singgenya ada sih cuma itu jangan diikat diikat lo aduh itu sumpah sih sebenarnya lumayan mengganggu katanya sih kayak apa ya menghilangkan kemistri antara karakter gitu hmm bener-bener dan si apa yang yang cuman sepanam itu postos ya si fastos fastos apa stoso fastos ciuman tersebut jangan jangan janji kamu karena orang bisa enggak mungkin belum menerima LGBT ya mungkin masih apa ya tahu sendirilah aduh ini sebenarnya jangan jangan diikat aduh enggak apa-apa lah itu hal yang biasa sih kalau kita udah pernah nolok film yang berat-berat banget deh itu sebenarnya hal yang biasa sih ya elah aduh sama itu sama Ikari sama sih itu kan sebenarnya ada adegan gini-gini agar selesai itu ya sebenarnya ada adegan sex scene cuman di dihapus gitu memang ya emang harus memang diwajib pijitertin Aduh makanya tuh gue gua maunya di MCU jangan sampai lebih jertid doang ada juga ada Moon Knightnya harus Areted sih Moon Knight tuh darah-darah lho muka komiknya tuh gua mau Moon Knight tuh Areted sih Areted harus 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 mengatimah tuh hahaha ini Pak Anetanya Pak dari James Kusuma nah ini James nah kalau menurut kalian apakah net beneran jadi hobgoblin tetap sebagai varian dari universe lain ini gimana nih kalau net sebagai hobgoblin kayaknya gua belum ada gua belum ada bayangan sih soalnya gua lihat dari trailer juga kayaknya enggak ada hal yang menunjang net bakal jadi hobgoblin juga kayaknya enggak deh enggak enggak sih kayaknya yang paling dia cuma backup jadi backupnya ya kan biasanya kan dia jadi ahli komputernya ya ahli-ahli it-nya dia mungkin masih tetap di situ sih kayak kalau untuk jadi hobgoblin kayaknya enggak sih enggak karena kita juga enggak ada enggak ada bububu bagi sobgoblin juga gitu loh eh oke tapi dengan sempat ini enggak foto-bocornya soal biarkan net ya jadi kurus tuh kan pernah ngomong-ngomong Hai kalau net kurus aku nggak tahu sih maksudnya karena apa gitu apa emang karena dia pengen memulai hidup sehat tapi menengguh enggak tahu Oh ya obesitas hahaha bener-bener ini Pak Adek ada tanya lagi Pak dari Kiki Amelia mau maraton Spiderman 1 sampai Venom 2 minta rukangin dong yang nyambung ke Noah home nah ini 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 pakar Marvel base ini mungkin bisa menjelaskan nih kalahkan gua juga bang 2010 Marvel yang lebih serius kan ya Jadi ya mungkin Mal biasa menjelaskan nih kalau marathon spiderman 1 sampai Venom 2 mungkin bisa ya untuk simpelnya untuk cepat kalau pengen cepet ya mungkin dari yang jadi menuuuu teman homecoming from Vietnam 1002 udah lah tapi cara pun jangan masalah sih langsung Venom 2 apa-apa enggak masalah sih enggak masalah enggak masalah film saat itu Hai Oke thank you Oke ini juga ada ngomong tanya nih dari rafli art Bang cepet sama kali apa flash hahaha ini ini mungkin bisa dijawab nih ini undang pecinta disini ini undang fan bisa apa ya mendukung di sini tuh gua pun admin Marvel best gue juga nonton DC masalahnya nah ini 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 gua suka tuh orang tuh nggak terlalu jangan-jangan terlalu fanatik lah git lu di situ punya-punya-punya kasihkannya masing-masing gitu Hai dengan terus kayak mana udah gitu doang tapi kalau kalau maka depan flash flash maka itu gua ngelih itu maka itu lari cepet doang lari cepet sama kayak si desh di dekulibus Iya ya kalau flash studia sekali lari udah pindah universe pak the flash the flash karena bahkan apa dia punya Speed Force temennya Speed Force nah itu tapi kalau makanya itu liter dulu itu cuma mutan lari cepet doang itu sih Iya masih cepet lah itu memulai hidup sehat Bang bener juga ini soal net jadi oke kayak tergantung hal-hal yang receh tuh terlalu dipikirkan gitu sama fans kayak enak jadi kurus lah emang kenapa enggak boleh apa dia pengen memulai hidup tiba-tiba ada wacana hobgoblin entah dari mana gitu namanya layak dari mana gue juga kaget dari mana hobgoblin ini kami juga tanya nih Pak kalau seris Loki sama sespatannya jar tak pacarnya Jarvis pacarnya jar Oh wanda vision Oh wanda vision Oh soal koses Loki yo kalau-kalau ini gila kalau kiki amelia kalau lu baru mau nonton itu semua ya lu lu nonton aja sih nggak masalah kalau pengen perasaan nonton aja di di disney plus lebih bagus-bagus kok wanda vision sebenarnya bukan ke arah action sih wanda vision lebih ke arah misteri kalau ngebicin ya arah misteri sama apa ya wanda vision tuh jenri-nya tuh gue sampai sekarang juga enggak jelas tentang apa sih wanda vision itu lebih ke mungkin membuka pengetahuan kita tentang multiverse MC yung awalnya dari wanda vision Oh iya bener-bener kalau untuk Loki Loki lu siap-siap harus tono berkali-kali Loki tuh nggak bisa lu tono serikat sekali doang pusing pusing-pusing dia dengan aja gua sampai gua sampai nggak bisa ngikutin tuh si siapa namanya itu penguasa waktu lu lu pas apa namanya pak Kang ah Kang itu ya Kang The Conqueror Aduh gua sekarang berkali-kali tuh kalau di Loki ya siap-siap lu dipersi otak lu tuh disitu oke ya kalau yang punya pertanyaan ini silahkan ini kita udah selesai kok untuk diskusinya karena ya dari awal sampai akhir kita udah jelasin kalau kalian punya pertanyaan yang mungkin bisa dibilang nyambung ke Noe Home silahkan anda nah ini mungkin ada beberapa macam kalian punya teori-teori nah ini nah boleh tuh ditanyain tuh nah ini ini singkat aja sih pak ya kalau eh untuk kedepannya nanti kan eh Disney Plus Day Disney Plus Day kan udah mulai berbagai macam ini seri-seri itu ada Seahulk nah Seahulk apalagi itu yang itu Miss Marvel Aduh misal itu apa Oh ya Miss Marvel ya mungkin kalau Disney Marvel Studios kayaknya tuh mereka lebih sering bikin series akhir-akhir ini karena mungkin biar apa ya biar bisa lebih mendalami satu karakter itu gitu misal itu masuk series ya seri-seri semua si-seri seri-seri 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 oke 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 seri-seri seri-seri berarti mungkin gini ya karena mungkin mereka juga apa ya karena lagi pandemi coffee jadi mereka mau mendalami semua itu kan dengan seri-seri 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 seri seri-seri 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 Seri seri seri-seri 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 Muda Mi colleges pasti dong pasti siap siap Nanti kita lihat aja lusting gimana gimana hahaha tinggal lusting apa enggak nih hehehehe kalian gini Pak jujur aja nih mostrar namanya buat kalian yang suka dengan Eternas nih gua lusting Eternas lu banyak dislike nya pak gue tuh Eternas tuh menikmati cuman yang mengganggu itu mungkin mungkin karena ada beberapa karakter yang beda gitu di komik seharusnya gak begini ngapainya begini gitu kayak rada maksa plot sih sebenernya cuman ya karena sinematografinya bagus musiknya bagus terus kayak VFX nya juga bagus jadi masih bisa enjoyable masih bisa didikmating enjoy ya enjoyable beberapa jogsnya mereka juga ada jogsnya itu yang lebih bagus tuh jogsnya si Kinggo Kinggo jogsnya bagus yang aktor India itu Kinggo jogsnya bagus Kinggo bagus Kinggo bagus yang jilogamish itu kayak maksa jogsnya itu aduh oke kita mau isah dulu ya isah dulu thank you banget Marvel's ID udah terlalu angkat waktunya thank you banget terima kasih terima kasih terima kasih thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat Mario Angelos nih udah ngajak live membahas trailer Spider-Man perdana nih kita live oke siap dan jangan lupa kalian untuk kalau belum follow Marvel's ID follow juga karena juga di sini juga ada macam info-info Marvel juga ada di situ ya oke siap siap dan jangan lupa kunjungi juga nih YouTube channelnya Mario Angelos ya dicari aja di YouTube kata kuncinya Mario Angelos nah itu isinya oke oke siap siap break down break down terus apalagi tuh videonya podcast ya kita kan juga pernah podcast kan dulu kan oh iya kita podcast kali waktu black video itu juga bisa tuh kalau kalian penasaran bisa langsung ke channelnya Mario Angelos aja nah itu kita juga pernah podcast agak ngerosting black video ya gitu iya iya kita mah jujur aja pak kalau jelek kalau bagus bagus nah ini jujur aja gak apa-apa gue bersuka jujur jujur aja lah iya posting lah sikat oke thank you thank you buat kalian thank you banget udah dimana kita oke sampai jumpa kita di live simen berikutnya mungkin mungkin ke depannya kalau udah udah rilis udah rilis filmnya nanti mungkin kita akan live simen lagi di IG ya karena di IG lebih cepet boleh boleh bener bener oke siap siap thank you thank you oke good night dadah oke dadah thank you dadah dadah Terima kasih telah menonton!